salam saudara yang dikasihi Tuhan dalam video ini saya akan membacakan ayat-ayat firman Tuhan tentang kesembuhan saya percaya saudara bahwa bapak yang kita sembah adalah bapak yang baik bapak yang baik pasti mau anak-anak yang dikasihinya sehat, kuat, dan utuh apabila ada diantara saudara yang sedang menonton video ini sedang sakit saya percaya saudaraku adalah kerinduan hati bapak untuk anak-anaknya disembuhkan selagi saudara mendengarkan firman Tuhan yang akan dibacakan saya berdoa iman saudara boleh dikuatkan, diteguhkan, dan kuasa kesembuhan yang dari Tuhan Yesus Kristus boleh mengalir dengan ajaib di tubuh saudara Haleluya Amsal 4 ayat 20-22 Hai anakku, perhatikanlah perkataanku arahkanlah telingamu kepada ucapanku janganlah semuanya itu menjauh dari matamu simpanlah itu di lubuk hatimu karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka Yesaya 53 ayat 4 dan 5 tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya padahal kita mengira dia kena tulah dipukul dan ditindas Allah tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita yang diremukan oleh karena kejahatan kita dan jaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh Haleluya 1 Petrus 2 ayat 24 Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh Roma 8 ayat 11 Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang panah itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu Roma 8 ayat 31 dan 32 Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu Jika Allah di pihak kita siapakah yang akan melawan kita Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua bagaimanakah mungkin ia tidak mengharuniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua bagaimanakah mungkin ia tidak mengharuniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia Matius 8 ayat 2 dan 3 Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya lalu sujud menyembah dia dan berkata Tuhan jika Tuhan mau Tuhan dapat mentahirkan aku lalu Yesus mengulurkan tangannya menjama orang itu dan berkata aku mau jadilah engkau tahir seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya Masmur 107 ayat 19 dan 20 Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka disampaikannya firmanya dan disembuhkannya mereka diluputkannya mereka dari liang kubur Masmur 91 ayat 3 sampai 9 Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung dari penyakit sampar yang busuk dengan kepaknya ia akan menudungi engkau di bawah sayapnya engkau akan berlindung kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam terhadap panah yang terbang di waktu siang terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang walau seribu orang rebah di sisimu dan sepuluh ribu di sebelah kananmu tetapi itu tidak akan menimpamu engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi telah kau buat tempat pertaduhanmu masmur 91 ayat 14 sampai 16 sungguh hatinya melekat kepadaku maka aku akan meluputkannya aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku bila ia berseru kepadaku aku akan menjawab aku akan menyertai dia dalam kesesakan aku akan meluputkannya dan memuliakannya dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku 3 Yohanes 1 ayat 2 Saudaraku yang kekasih aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu sama seperti jiwamu baik-baik saja saudaraku yang kekasih aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu sama seperti jiwamu baik-baik saja haleluya Yohanes 10 ayat 10 pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan Matius 4 ayat 23 dan 24 Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan injil kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh seria dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya yang menderita pelbagai penyakit dan sengsara yang kerasukan yang sakit ayan dan yang lumpuh lalu Yesus menyembuhkan mereka lalu Yesus menyembuhkan mereka Haleluya Matius 11 ayat 5 orang buta melihat orang lumpuh berjalan orang kusta menjadi tahir orang tuli mendengar orang mati dibangkitkan dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik keluaran 15 ayat 26 firmannya jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir sebab aku Tuhan lah yang menyembuhkan engkau haleluya Yeremia 30 ayat 17 bagian A sebab aku mendatangkan kesembuhan bagimu aku akan mengobati luka-lukamu demikianlah firman Tuhan Masmur 147 ayat 3 ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka Yohanes 15 ayat 7 kalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya 1 Yohanes 5 ayat 14 dan 15 dan inilah keberanian percaya kita kepadanya yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya dan jikalau kita tahu bahwa ia mengabulkan apa saja yang kita minta maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya haleluya yesaya 41 ayat 10 janganlah takut sebab aku menyertai engkau janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan haleluya yesaya 58 ayat 8 pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar dan lukamu akan pulih dengan segera kebenaran menjadi barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan baris belakang masmur 103 ayat 2 dan 3 pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya dia yang mengampuni segala kesalahanmu yang menyembuhkan segala penyakitmu Yeremia 33 ayat 6 sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka Kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah Haleluya Mari kita berdoa saudara Bapak yang baik, Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Ketika kesempatan ini Tuhan, kami datang kepadamu Tuhan Bersama anak-anak yang engkau kasihi ya Tuhan Dimanapun mereka ada yang sedang mengikuti program pembacaan firman Tuhan Dan doa khusus kesembuhan ini Tuhan Bapak yang baik, kami datang kepadamu kami bersyukur Tuhan Karena Tuhan Yesus telah menebus kami dengan darahnya yang maha Kami diampuni, kami dibenarkan, kami disucikan, dikuduskan oleh darah Tuhan Yesus Kristus Terima kasih untuk kasih dan kemurahanmu Tuhan Engkau melihat setiap kami anak-anakmu dimanapun kami ada Tuhan Secara khusus hamba mau berdoa untuk setiap mereka yang sedang terbaring sakit Yang sedang mengalami rasa sakit di tubuh mereka Di bagian manapun di tubuh mereka Apapun nama penyakitnya Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Hamba memohon sekarang Tuhan Bapak percaya Engkau Tuhan Yang sanggup bekerja mengatasi ruang dan waktu Tidak ada yang terlalu sukar bagi Engkau Engkau Tuhan yang menyembuhkan Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sembuhkanlah setiap mereka yang sedang sakit ya Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Hamba memohon Jamalah setiap tubuh yang sakit ya Tuhan Yesus Kristus Ulurkanlah tanganmu ya Tuhan Menjama setiap tubuh yang sakit Sebab ketika tanganmu menjama Di sana ada mujizat Di sana ada keajaiban Di sana ada kesembuhan Terjadi dalam nama Yesus Tuhan Tuhan menjama setiap tubuh yang sakit sekarang Dalam nama Yesus Tuhan Mengalir kuasa kesembuhan yang dari sorga Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Aku perintahkan setiap sakit penyakit Pergi dan keluar dari setiap tubuh Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Darah Yesus menyucikan Pilurnya membawa kesembuhan Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Terima kasih Bapak Terima kasih Ada kesembuhan terjadi Engkau memberikan umur yang panjang Kepada anak-anakmu Mereka hidup penuh damai Sejahtera Suka cita Berbahagia dalam anugerahmu Yang besar Kami bersyukur Tuhan Engkau mendengar doa kami Segala pujian Hormat dan kemuliaan Hanya bagi engkau saja Bapak Kami naikkan doa ini Hanya di dalam nama Bapak Putra dan Roh Kudus Yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa Kami mengucap syukur Haleluya Amin 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 Haleluya Saudara kita sudah berdoa Saudara Saya percaya kuasa Tuhan yang ajaib Telah bekerja dalam kehidupan saudara Sedang bekerja dalam kehidupan saudara Dan akan terus bekerja Dalam kehidupan saudara Bila saudara ada yang sedang sakit hari-hari ini Terus dengarkan janji-janji firmannya Yang memberikan kekuatan Yang meneguhkan Bahwa Tuhan Yesus telah menanggung sakit-penyakit kita saudara Ingatlah saudara ku Bapak yang tidak menyayangkan anaknya sendiri Tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengharuniakan segala sesuatu kepada kita Bersama-sama dengan dia Anaknya saja Bapak berikan saudara Karena kasihnya yang besar Bagaimanakah mungkin Bapak menahan kebaikan-kebaikannya terjadi dalam kehidupan kita Sembuhan adalah bagian Saudara dan saya Orang-orang yang telah ditebus Tuhan Yesus Kristus Haleluya Terima kasih sudah menonton video ini Dan mengikuti program ini Sampai selesai saudara Sampai jumpa di video selanjutnya Saya ucapkan Tuhan Yesus memberkati Haleluya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya